Mark Keeper, mari kita pergi Jika kamu ingin berkunjung ke kebun binatang Surabaya, kamu perlu cek video ini Pengunjung ke kebun binatang Surabaya bukan hanya dari sekitar Surabaya, tetapi juga dari luar kota Jadi kamu harus tahu situasinya sebelum berangkat ke sini Apalagi kebun binatang Surabaya sudah semakin bagus dan berkembang dengan berbagai inovasi Seperti cara pembayaran, parkir, Surabaya naik zoo, dan lain-lain Berikut ini 5 tips ke kebun binatang Surabaya terbaru Lokasi parkir Jika kamu berminat ke kebun binatang Surabaya, pastikan kamu sudah mengetahui titik lokasi parkir di sini Jika kamu belum tahu, bisa-bisa kamu akan terjebak oleh parkir liar Dengan harga 3 bahkan 5 kali lebih mahal dari parkir resmi Kebanyakan tukang parkir di pinggir jalan langsung mengarahkan kamu ke lokasi parkir yang sebetulnya itu adalah parkir liar Parkir resmi berada di dalam area KBS, bukan di pinggiran jalan Tarifnya untuk motor Rp. 5.000, mobil Rp. 8.000, dan minibus Rp. 10.000 Jika area dalam parkir penuh, kamu bisa mencoba parkir di terminal Joyoboyo dengan harga yang tidak jauh berbeda Kamu tidak perlu khawatir jika parkir di terminal Joyoboyo Karena untuk pintu masuknya tidak terlalu jauh juga Hanya berjalan sekitar 5-10 menit, kamu sudah bisa sampai dan masuk ke area KBS Dan bagi kamu yang dari luar kota Surabaya Berpergian menggunakan kendaraan umum, kamu juga bisa berhenti di terminal Joyoboyo Dan melanjutkan perjalanan menuju ke pintu sebelah selatan KBS Surabaya 3. Lokasi loket pintu masuk Di kebun binatang Surabaya, kamu bisa melalui 3 pintu masuk yang berbeda Jika kamu parkir di terminal Joyoboyo Maka jangan khawatir berjalan jauh karena pintu masuk terdekat ada di sisi selatan kebun binatang Surabaya Sedangkan jika kamu parkir di dalam area kebun binatang Surabaya Kamu bisa masuk melalui pintu masuk sisi utara dan timur Hal ini memudahkan untuk menyesuaikan dengan lokasi parkir kamu Harga tiket masuk Untuk harga tiket masuk ke kebun binatang Surabaya Tergolong sangat terjangkau Yakni sekitar Rp15.000 per orang Untuk anak-anak akan dikenakan tarif normal Jika sudah memiliki tinggi 80 cm Atau berusia 2 tahun Sedangkan untuk cara pembayaran sendiri Sudah bisa melalui cashless atau e-wallet Seperti GoPay, OVO, ataupun Kyuris Tetap tenang Kamu juga bisa membayar dengan cara tunai Jadi tidak perlu khawatir jika tidak punya aplikasi-aplikasi tersebut Peta lokasi kebun binatang Surabaya Kebun binatang Surabaya memiliki luas lahan yang sangat besar Dan juga berbagai macam binatang dengan lokasi kandang yang berbeda-beda Jadi, kamu harus mengetahui atau setidaknya melihat peta besar yang ada di kebun binatang Surabaya Sehingga kamu bisa tahu arah dan kemana binatang favoritmu berada Kamu bisa foto peta tersebut Dan kemudian melanjutkan perjalanan Waktu yang pas ke kebun binatang Surabaya Berkunjung ke kebun binatang Surabaya Tidak lepas dari minat atau preferensi dari pengunjung Jika kamu ingin mencari suasana yang ramai dan meriah Tentu datanglah ke kebun binatang Surabaya pada saat hari libur panjang Atau pada hari libur nasional Terkadang pihak KBS juga mengadakan acara pada hari libur nasional tersebut Sedangkan jika kamu ingin suasana yang cenderung tidak ramai Kamu bisa datang pada saat weekday Kamu bisa lebih leluasa untuk melihat dan mengeksplor berbagai binatang di sini Makanan dan souvenir Datang ke kebun binatang Surabaya Tidak perlu khawatir dengan jajanan dan makanan di sini Selain kamu bisa membawa bekal sendiri dari rumah Kamu juga bisa membeli makanan di sini Mulai dari minuman, snack, hingga makanan Untuk harganya relatif terjangkau Banyak stand-stand penjual makanan di area atau sepanjang rute kandang Selain itu juga tersedia tempat duduk untuk kamu bisa beristirahat Sambil menyantap makanan Souvenir juga tersedia di sini Mulai dari jenis boneka binatang Cetak foto kaos Berfoto dengan hewan Dan masih banyak lagi Ini kita akan melihat binatang-binatang di kebun binatang Terutamanya di kebun binatang Surabaya Komodonya lagi jalan ya Ini termasuk binatang langka teman-teman Beruangnya lagi naik dia ya berdiri teman-teman Ternyata berang-berang teman-teman Berang-berangnya lagi berenang ya teman-teman Sekarang ada gajah teman-teman di kebun binatang Surabaya Kita bisa naik gajah disini Nah ini ada jenis musang ya Sepertinya dia lagi ngantuk ya teman-teman Matanya nutup Banyak sekali monyet disini teman-teman Ini ada burung elang teman-teman Burung elang Burung elang ini makan daging ya teman-teman Unta ya teman-teman Untanya lagi duduk aja itu teman-teman Wih ada buaya teman-teman Buayanya lagi santai-santai aja Itu di pinggir kolam ya Ada banteng Banteng ini mirip sapi ya Wah dia ternyata kuda nil Berendam di kolam Naik untar seperti di padang pasir Rusanya banyak sekali ya Dan tinggi-tinggi Gemuk-gemuk juga Kalau rusanya ini punya tanduk ya Ya ini zebra teman-teman Disini banyak burung-burung unik teman-teman Itu burungnya punya jambul ya Wah rambutnya lucu ya Jerapannya tinggi banget teman-teman Kalau mau ngasih makan harus naik ke atas sana ya Buat ngasih makan Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!